Timnas Indonesia U23 dirugikan jelang lawan Australia. Cintayong minta AFC segera bertindak. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U23. Cintayong angkat bicara mengenai mundurnya dua calon lawan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar AFC turun tangan menyelidiki mundurnya dua negara tersebut di babak kualifikasi. Menurut Cintayong, keadaan tersebut sangat tidak adil bagi Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung di grup G bersama Australia, Cina, dan Brunei Darussalam. Namun, Cina dan Brunei Darussalam memutuskan untuk mengundurkan diri karena pandemi COVID-19. AFC sendiri memutuskan untuk tak melakukan drawing ulang, dan membiarkan grup G hanya diisi oleh dua konsestan. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Australia dalam dua lag. Rencananya, pertandingan tersebut akan digelar pada tanggal 27 dan 30 Oktober 2021. Pemenang dari laga tersebut akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Keadaan ini sangat tidak adil bagi kita, ungkap Cintayong, dikutip dari kanal Youtube PSSI, Jumat 15 Oktober 2021. Kondisi ini menurut Cintayong sangat merugikan Timnas Indonesia U23. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia tak bisa bersaing untuk memperebutkan status runner-up terbaik. Brunei mengundurkan diri saja sebenarnya sudah merugikan kita, kata Cintayong. Sampai Cina, mengundurkan diri itu juga merugikan kita, karena tidak ada peringkat kedua. Hanya ada peringkat satu yang lolos ke kualifikasi imbuhnya. Lati asal Korea Selatan itu pun mendesak AFC agar tak kembali tinggal dia. Cintayong berharap ada solusi dari AFC dan tak merugikan Timnas Indonesia U23. Sebenarnya, pihak dari AFC pun harus mempertimbangkan masalah yang terjadi seperti ini ujarnya. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia tetap menggelar pemusatan latihan di Tajikistan. Ada 33 pemain yang dipanggil oleh Cintayong untuk menghadapi lagak melawan Australia. Sebanyak 33 pemain yang dipanggil oleh Cintayong ke Timnas Indonesia U23 mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2022. Sampai Cintayong untuk menonton situti kualifikasi Piala Asia U23. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.